Masih di netyoknya, masih sangat menarik perbincangan saya dengan Prof. Triwidodo terkait MEA ini dan kami tadi sudah mulai ngombrol terkait dengan SDM nih ya Pak. Banyak yang mengatakan bahwa kelemahan dari tenaga kerja di Indonesia dibandingkan tenaga kerja di tempat lain itu adalah tidak adanya sertifikasi kompetensi kerja. Seberapa penting sebenarnya itu Pak? Baik, saya kira kita baru melakukan survei, studi kemarin dengan Kementerian Perdagangan. Kita melakukan survei mengenai jasa-jasa di Indonesia dan yang menjadi kendala utama adalah sertifikasi. Seberapa penting itu Pak sebenarnya? Saya kira karena sertifikasi menunjukkan kompetensi dari masing-masing keahlian ya. Misalkan di arsitek kemudian keahlian yang detail itu kemudian dilihat ya. Itu sesuatu yang penting, krusil untuk dilakukan. Terkait mulai munculnya MEA ini Pak di tahun 2016 ini bagaimana terkait dengan DIY sendiri nih Pak? Apakah sudah cukup siap untuk menghadapinya atau bagaimana nih? Kalau di sama tadi ya berkaitan dengan aliran modal dan aliran tenaga kerja saya kira DIY siap. Tantangannya apa yang harus dihadapi? Nah tantangannya ya tadi dilihat persektornya. Bagaimana sektor-sektor yang dibuka tadi itu akan berdampak pada Yogyakarta. Yang misalkan saja seperti kesehatan, itu kita punya pendidikan kesehatan yang sangat banyak di Yogyakarta. Dan itu saya kira antisipasi dari bisnis, bukan bisnis ya tapi penyedia pendidikan kesehatan yang siap. Kemudian dari sisi turisme, turisme juga kita maju. Hanya tadi yang penting lagi adalah bagaimana itu tidak dikuasai oleh negara-negara ASEAN yang kemudian mempunyai kebebasan yang mutlak untuk mendatangkan tenaga-tenaga kerja dari mereka. Detail keuntungan-keuntungan yang bisa didapat oleh daerah istimewa Yogyakarta seperti apa sih Pak terkait dengan MEA ini? Kalau masyarakat keuntungan, keuntungan saya kira berkaitan dengan luasnya pasar sekarang. Kita punya luas pasar yang semakin besar, artinya kita bisa menjaring turisme yang lebih banyak. Kemudian mendatangkan investasi-investasi yang mungkin kita di Yogyakarta belum punya. Pabrik-pabrik bisa datang ke sini dan bisa menilai tenaga kerja. Tapi kita juga siap kedatangan tenaga kerja yang skill juga dari mereka. Nah kita siap nggak ini ya. Dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, Yogyakarta ini apakah salah satu yang paling siap mungkin? Kalau saya melihat ya, Jogja yang paling siap. Tapi tentu saja seperti misalkan daerah-daerah kawasan industri seperti Tangerang, Banten, Jakarta itu ya juga besar. Tapi Jogja sebagai pusat pendidikan dan juga skill labor juga ada di sini semua yang dibebaskan tadi, itu kita keluar. Apa yang harus dibenahi dan apa yang harus ditingkatkan Pak dari DIA sendiri untuk menghadapi itu semuanya? Kalau dari segi sektornya, maka kemudian peran pemerintah. Lagi-lagi peran pemerintah. Peran pemerintah harus besar. Ya itu tadi, bisa dari sisi bagaimana bisa ekspansi. Ekspansi meskipun saya agak pesimis. Mengapa pesimis nih Pak? Karena tidak hanya di Jogja sekarta saja, tapi juga Indonesia secara keseluruhan. Bisnis-bisnis-bisnis kita itu sudah terbiasa dengan pasar yang gede, Indonesia. Pasarnya sudah gede, sehingga kemudian kita terlena. Terlena dengan pasar yang besar. Kita tidak punya daya ekspansi. Karena sudah menikmati. Sudah di, kalau bahasa Jawanya itu lelol-lelodung. Sudah di Nina Bubu, kan sama pasar yang besar. Kita tidak berpikir untuk ekspansi. Sedangkan di negara-negara yang limited resources, kayak misalkan Singapura, itu pasti berpikir ekspansi. Perusahaannya pasti berpikir ekspansi. Bagaimana saya ekspansi ke negara lain? Kalau kita enggak, kita sudah terbiasa. Di zona nyaman? Di zona nyaman. Terkait Indonesia sendiri, bagaimana Pak? Dibandingkan dengan 9 negara lainnya, mungkin ke 8 negara lainnya itu bagaimana? Untuk persiapan. Untuk persiapan, saya kira, secara jujur saya biasa ke Thailand, ke Singapura, Malaysia itu, kalau membandingkan mereka, iri saya. Irinya seperti apa? Mereka persiapannya kuat. Jauh sebelum ini, sebelum 2016 itu sudah punya strategi. Misalkan saja Thailand. Thailand itu sudah punya strategi. Strateginya misalkan dimanapun mea nanti, maksudnya dimanapun pabrik itu didirikan, pasti butuh energi. Kita enggak berpikir bahwa pabrik di sini butuh energi pasti. Nah, maka kemudian kuasai energi. Maka kemudian strateginya Thailand adalah menguasai energi. Maka dia mengatakan Thailand as center of energy in ASEAN, pusatnya energi ASEAN. Nah, padahal kita resources punya. Kenapa kok malah justru Thailand yang membuat strategi pusatnya energi. Itu bisa dikatakan bahwa sosialisasinya memang sangat kurang dari pemerintah? Kalau saya mengatakan sosialisasinya sangat kurang. Baik itu di pemerintah pusat, apalagi pemerintah daerah. Kita melakukan survei kecil-kecilan ketika kita pergi ke daerah-daerah itu, ya tahu gak mea? Pemerintahnya ini. Pemerintahnya tidak tahu apalagi masyarakatnya. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hal ini, Pak? Terhadap sosialisasi yang kurang, padahal kita sudah menghadapinya. Telat, negara lain sudah mulai lebih dulu. Kalau saya ya pemerintah. Pemerintah yang mana ya, Pak? Pemerintah pusat. Yang tanda tangan dong. Yang tanda tangan harus punya tanggung jawab untuk sosialisasi, kan? Nah, siapa yang tanda tangan gitu? Siapa yang tanda tangan keputusan untuk tanda tangan mea? Kalau saya melihat ini ada masalah koordinasi. Koordinasi antara katakanlah kementerian perdagangan yang insya-insya di dalam international trade ya, integrasi dan seterusnya. Dan kementerian sektoral. Kementerian sektoral itu bisa pertanian, bisa perindustrian, bisa macem-macem yang berkaitan dengan sektoral. Nah, sementara kementerian perdagangan hanya tanda tangan atau punya domen di situ, tapi nggak melihat bagaimana sektor produksinya kan itu. Nah, ini yang jadi masalah. Lalu menurut Bapak, sosialisasi yang efektif, terutama untuk Indonesia, yang seperti apa nih Pak? Apakah seperti Thailand itu bisa diaplikasikan di sini atau bagaimana? Kalau menurut saya, ya sosialisasinya harus menyeluruh. Misalkan saja menggunakan pemerintahan, tetap harus menggunakan pemerintahan. Pemerintah dulu di pusat, kemudian di daerah-daerah dikasih tanggung jawab untuk sosialisasi tersebut. Meskipun sekarang sudah terlambat. Sudah terlambat. Karena namanya Mia saja mungkin masyarakat baru tahu, masyarakat awam baru tahu, itu pada akhir 2015 kemarin, yang kemudian baru akan ditentukan 2016. Jika mau persiapan sudah telat juga nih Pak? Telat sudah lama. Kalau mau dikejar, masih terlalu sulit? Kalau sekarang saya melihat kan kemudian masyarakat secara individu itu mempersiapkan diri sebenarnya. Contohnya misalkan arsitek, kalau secara individu mereka kuat. Tapi kan kita juga butuh perusahaan. Perusahaan yang kemudian mengkoordinir arsitek-arsitek tersebut. Nah ini yang secara institusinya kita lemah. Terakhir nih Pak, bagaimana masyarakat terutama di Diy harus menyikapi Mia ini Pak? Kalau saya melihat masyarakat Diy ya, masyarakat Diy itu lebih open untuk kehadiran orang. Dan kita sudah biasa, antar suku di Indonesia saja kita yang di Jogja ini kan lebih siap. Dengan itu, pertanyaan besarnya adalah siapkah kita kedatangan tetangga kita? Tapi bukan tetangga satu negara, tapi tetangga satu Mia. Dari Singapura, dari Malaysia. Nah kalau kita dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, kita siap. Karena punya pengalaman itu, asal nggak cemburu. Asal nggak cemburu aja. Asal nggak cemburu. Baik Pak, terima kasih atas obrol menariknya hari ini. Dan pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Networknya.